Ibu Kota, Jakarta masih menjadi magnet bagi warga daerah yang ingin mencari pekerjaan. Di setiap arus balik lebaran, gelombang urbanisasi selalu meningkat. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, menghimbau warga yang ke Jakarta harus dibekali keterampilan dan keahlian sehingga mampu bertahan dan bersaing di Ibu Kota. Peningkatan penduduk Ibu Kota kerap terjadi usai libur lebaran. Tak jarang warga membawa sanak saudara ke Ibu Kota untuk mencari peruntungan. Menghadapi urbanisasi, Pemprov DKI Jakarta telah berkoordinasi dengan sejumlah pihak untuk menyiapkan sejumlah strategi menghadapi urbanisasi. Meski membuka peluang untuk warga daerah yang ingin mengadu nasib di Jakarta, Sandiaga menghimbau agar warga diiringi dengan pemilikan keterampilan sehingga tidak menambah angka pengangguran di Ibu Kota Jakarta. Harus urbanisasi ke Jakarta sedang dipantau, tapi kami terus menghimbau agar yang ke Jakarta memiliki keterampilan dan keahlian tertentu agar bisa punya kemampuan untuk bertahan hidup di Jakarta. Karena di Jakarta ini persaingannya sangat tinggi, persaingannya sangat sengit untuk mencari lapangan pekerjaan. Dita dari Krikong. Tanggal 2 untuk memberikan kepastian terhadap keterampilan dan keahlian mereka dengan program-program yang sudah dijalankan sekarang. Kami juga ingin menyiapkan dinas Dukcapil untuk pastikan mereka terdata dan seandainya mereka tidak bisa bertahan hidup di Jakarta, kita memberikan opsi-opsi agar mereka tidak terlantar di Jakarta. Ketiga, kita ingin koordinasi yang baik dengan PAMONG, pimpinan masyarakat yang ada di level RT, RW, sehingga program-program kami bisa memastikan bahwa tingkat pengangguran tidak meningkat dan tingkat kemiskinan tidak meningkat di Jakarta. Karena itu tujuan kita untuk pastikan kemiskinan 5 tahun ke depan turun 1 persen dan pengangguran bisa ditekan ke angka 5 persen.